Halo assalamualaikum teman-teman selamat pagi kali ini kita mau sharing sedikit tentang bagaimana cara memasang ya kabel untuk subwoofer yang double coil ya kan kalau satu coil itu cuma dua coil ada sebelah aja kalau double coil dua ini subwoofer sudah kita pasang tapi ini bisa pakai gini aja ya jadi ada tiga tiga ini ya tiga bisa tiga kemungkinan ya kalau subwoofer yang double coil itu ini kalau misalnya nih magnetnya ini coilnya nih ada dua ya plus minus plus minus ya nah pasang standar ini kan kalau ini kan 4 Ohm kalau subwoofer biasa 4 Ohm ya pasang standar kita langsung pasang di sini aja nih dari power amplinya dari ampli yang negatif dari ampli yang positif yang positif ya ini salah satu bisa pilih yang ini bisa pilih yang ini ini standar ya ini standar keluarannya nanti 4 Ohm ya terus kemudian kalau misalnya yang kedua itu ini koilnya ada dua plus minus plus minus itu yang kedua kita pasang secara paralel ya namanya paralel itu outputnya nanti 2 Ohm kalau paralel seperti ini dari ampli minus ya ini ampli keluaran output ampli ya dari power ini plusnya kesini ya terus kemudian plus dengan plus kita sambung lagi minus dengan minus kita sambung plus dengan plus kita sambung ya pakai kabel ya ini paralel nih teman-teman ya jadi intinya seperti ini ya dia nyambung langsung ini ke ampli ini ke ampli ya terus kemudian satu lagi yaitu kita rangkai dengan seri rangkaian seri ini outputnya nanti akan menjadi 8 Ohm ini kalau misalnya ini seperti ini magnetnya ini plus minus plus minus ya Nah kalau seri seperti ini kita ambil plusnya di sini dari power ampli ya minusnya ini jangan dipakai tapi sebelahnya kita pakai minusnya ini dari ini ke power ampli ini ampli ya nah sedangkan yang minus dan plusnya ini ini kita gabung berseberangan gitu ya jadi plusnya dari ambil dari sebelah sebelahnya koil sebelah minusnya dari koil sebelah plus minusnya yang ini harus kita sambung ya Nah dengan plus plus yang sebelah dengan minus yang ini ini rangkaian seri Hai naka dari ketiga ini yang paling kalau yang paling kuat basnya itu akan keluar ini yang paralel yang 2 Ohm ya jadi memang semakin kecil ohmnya ini resistansinya itu daya yang dikeluarkan itu semakin besar ya cuman kita harus pertimbangkan juga ininya teman-temannya jadi pertimbangkan kekuatan powernya itu kekuatan power itu jangan sampai dia juga untuk 2 Ohm dia terlalu berat otomatis nanti power cepat rusak tapi kecuali power punya teman-teman bagus ya kuat masih mumpuni bisa kita paralel seperti ini dan itu akan lebih dahsyat ininya ya eh basnya yang keluar suara rendahnya ya Nah terus kemudian kalau teman-teman eh sering lihat speaker ya yang merek-merek bagus ya kita lihat sekarang yang sering itu itu sering di paralel ya kan ada misalnya speaker kotak speaker ada dua ya ini mid-trend ini Twitter ya Hai nah ini kalau teman-teman sering lihat yang merek-merek sekarang ya yang bagus itu dalamnya ini yang speaker ini ini woofer dua-duanya ya ini woofer ini di paralel teman-teman ya plus ke plus minus ke minus ya terus kemudian ini ke ampli nanti ininya nih plusnya ke ampli minusnya ke ampli sama juga dengan yang sebelahnya itu suara lebih dasyat ya kalau yang woofer kan biasanya 8 Ohm ya 8 Ohm kalau digabung ntar akan menjadi 4 Ohm ya ya ini 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 banyak sekarang banyak yang seperti ini ya jadi digabungnya secara paralel jadi kalau misalnya teman-teman sudah sudah punya eh woofer satu ya kalau teman-teman mau suaranya lebih bagus lagi bisa beli woofer lagi ya kalau nggak punya rangkaian subwoofer kita beli satu woofer lagi kita sambung dan secara paralel seperti ini ya positif ketemu positif negatif ketemu negatif itu suaranya ini jauh lebih dasyat karena memang impedansinya turun setengahnya ya dia nah seperti teman-teman ya Hai cuman memang harus tetap kita pertimbangkan kekuatan dari ininya kita apa power amplinya itu ya terutama head syncnya juga ya dan mungkin biasanya pakai transistor ya itu masih kuat atau nggak kalau nggak 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 kenceng-kenceng banget sih bisa itu ke apa suaranya bagus banget ya dan itu bulat banget suaranya Oke teman-teman sharingnya cukup itu aja ya semoga bermanfaat mohon maaf kalau aku ada kekurangan saya salam sukses selalu dan salam sehat selalu bermanfaat mohon maaf